Hai mencari menemukan ulama robbani mursyid murabi roh pembimbing rohani itu namanya guru ibadah bukan sebatas guru ilmu guru kiro'ah guru bacaan guru tauhid guru ilmu pikih guru ibadah itu yang membimbingnya bukan sebatas dengan lisannya semata tapi guru ibadah disebut mursyid atau murabi roh pembimbing rohani itu dengan rohnya dengan kolbunya membimbing dengan jiwanya dengan kolbunya dengan segenap hatinya murabi roh pembimbing rohani maka Bapak Ibu sekalian kalau sekolah anak SD SMP SMA belajar sama gurunya sepanjang dimana di kelas Pak guru saya pingin bertanya Bu guru saya pingin bertanya sepanjang di kelas betul nggak Hai apalagi yang VNS kalau belajar di luar bayar lagi namanya bimbel guru sekolah hanya ngajar di kelas murid bisa bertanya sepanjang di kelas Hai guru ibadah pewarisnya Nabi penggantinya Nabi disebut mursyid murabi roh 24 jam berapa Oh berarti malam bisa-bisa maka mursyid murabi roh guru ibadah membimbingnya 24 jam sepanjang mursyid murid itu mengikuti bimbingan mursyidnya menjaga matanya menjaga panca indraknya menjaga hatinya fi'lul ma'murat menjalankan perintah Allah wa tarkul manhiyat menjalankan larangan-larangan Allah terus suluk hatinya menuju kepada Allah maka ketika ingin ibadah kita diikhlaskan pingin zikir kita dihusukkan atau kita menghadapi problem-problem kehidupan maka minta Hai tolong minta bimbingan minta petunjuk kepada mursyidnya itulah ditulis oleh palaurama bab madad namanya madad itu bahasa Indonesia minta tolong minta bantuan minta bimbingan jadi bimbingan mursyid itu guru ibadah itu tidak terbatas oleh oleh waktu tidak minta bimbingan seperti guru sekolah yang hanya membimbing di dalam kelas mata